Intro Kembali lagi di Hot Room Pak Reza saya masih penasaran Karena dari segi logika Saya udah 36 tahun jadi pengacara Tidak pernah Hakim menanya kepada Si yang akan dihukum Lu mau gak? Anda mengatakan bahwa kalau mau dikebiri Harus ditanya dulu Kesiapan dia, dia bersedia gak? Tidak, saya tidak mengatakan Hakim perlu bertanya keterdakwa, tidak Jadi apa dong? Yang ingin saya koreksi adalah betapa ternyata antar pasal Dalam peraturan perundang-perundang kita Seolah tidak sinkron satu sama lain Sebaiknya menurut Bapak bagaimana yang benar? Menurut saya, barangkali ada baiknya Seandainya tindakan kebiri itu ditarik Ditarik? Ditarik dari peraturan perundang-perundang Kenapa? Tadi saya katakan sejak segmen pertama Kalau bicara tentang sikap saya terkait hukuman mati Bagi saya sudah jelas hukuman mati Ya Tetapi, kalau ternyata Ya Ternyata hukum kita konsekuen ingin menerapkan Filosofi pemasyarakatan Ya Artinya mengembalikan seorang pelaku Kembali ke tengah masyarakat Maka kita harus sembuhkan dia dulu bukan? Oh, jadi Anda melihat kepentingan sitepidana Kalau kembali ke masyarakat Pertanyaannya Perlulah sih mengembalikan orang seperti itu ke masyarakat Oh, kembali lagi pertanyaannya Bagi saya tidak ada perlunya Bagi Harry ya Bagi Harry ya Ya Tentu saja kita harus nilai kasus demi kasus Ya Contoh sepan Langsung nyata aja Harry misalnya Bang, saya ini korban tersier Ya Dalam wacana victimologi Saya ini korban tersier Apa itu? Saya tidak pernah diperkosa Oleh Harry Nauzubillah misalnya Ya Saya bukan keluarga korban Ya Saya sebatas menonton televisi Saya merasakan kengerian yang luar biasa Membayangkan kalau-kalau ada sanak keluarga saya Mengalami nasib serupa Oke Kita ke poper Kalau misalnya nanti Fondisnya Harry ini Ternyata cuma 25 tahun Ya Pertanyaan saya kepada Bapak Dari sisi psikologis Apakah pada masa akhir pokok hukuman Tahun ke-25 Dia perlu gak dikebiri atau tidak Dan kalau tidak kenapa? Karena yang tertulis hitam di atas putih sekarang adalah adanya kebiri Hukuman tambahan adalah kebiri Ya maka silahkan Ibu Maydida Gimana pendapat Anda terhadap Pak Reza ini? Tepat gitu Justru kalau kita bicara soal intervensi kesehatan dalam kacamata kebiri Kita harusnya dengerin Pak Reza gitu Yang sepatah psikolog Dan emang udah kita kelihatan gitu Dari perdebatan kebiri Bahwa bidana kebiri Bukan Tindakan kebiri Intervensi dalam kebiri itu Cuma bisa tepat Kalau dia voluntary Kalau dia pendekatannya adalah kesehatan Di dalam undang-undang perlindungan anak Yang diperpuk kebiri itu Gak jelas Paradigmanya apa Jadi paradigmanya diganti Jadi paradigma penghukuman Saya mohon maaf nih Walaupun saya sebagai host Saya bisa berdebat dulu Begini Pelaku ini kan Kita tidak tahu Bakal berbuat lagi Pelaku yang seperti si Harry Sudah melakukan perbuatan yang begitu sadis Kambuh lagi Bisa terjadi Ya Dengan di kebiri Maka kalau pendia kambuh Sudah tercegah perbuatan tersebut Gimana pendapat Bapak? Nah kebiri itu Kalau dia bakal efektif Kalau memang penyebabnya adalah Karena rasulnya Karena dia gairah seksualnya Nah banyak terjadi Dalam kasus-kasus kekerasan seksual Bahwa dia gak soal Setamerta soal libido Tapi dia soal relasi kuasa Soal pandangan dia terhadap korbannya Jadi sebenarnya Kenapa akhirnya juga Di awal Wacana soal pidana Wacana soal pidana kebiri Juga banyak ditentang Karena tadi Kita mesti melihat kekerasan seksual Satu persatu nih Kenapa akhirnya pelaku Melakukan kekerasan seksual Kalau emang dia karena libido Maka bisa diterapkan pidana kebiri Bisa diterapkan tindakan kebiri Nah kacamatanya itu Harus dengan kacamata tindakan Harus ada asesmen terlebih dahulu Ada psikolog yang terlibat Ada psikiater mungkin yang terlibat Sampai akhirnya bisa dilakukan itu Sebegitu negara harus menghabiskan waktu Untuk meneliti si terpidana ini Agar kembalikan masyarakat Bukankah lebih bagus Agar negara aman Ini habisin aja kebiri Bukankah itu lebih kepentingan mayoritas Kepentingan pribadi Mungkin iya Tapi dari segi kepentingan umat keseluruhan Apakah perlu negara harus meneliti dulu Dia sehat enggak Pantas enggak Agar dia kembalikan masyarakat Korban sudah begitu banyak Ya menurut ibu gimana Masih pantas enggak negara Kasih perhatian Ya kalau kayak gitu Berarti kebijakan yang dihadirkan Jangan konteks kebijakan kebiri Kita bisa lihat Pakai aspek yang selaras Sama pemulihan korban Salah satu kritik Kenapa akhirnya kebijakan kebiri Juga ditolak oleh teman-teman Dari masyarakat sipil Itu soal Tidak ada rekomendasi Dari kebijakan kebiri Itu yang melihat kondisi korban Kalau misalnya waktu itu Di adanya Perpu Nomor 1 tahun 2016 Itu yang perlu ditekankan Adalah soal pemulihan korban Bagaimana caranya Hakim bisa melihat nih Latar belakang Kenapa suatu kekerasan seksual terjadi Di ruang persidangan Itu ada aspek terkait Dengan pemulihan korban Nah pemulihan korban itu Bisa diselaraskan Dalam pertanggung jawaban pelaku Tadi Bu Livia sudah sampaikan Gimana caranya Aset-asetnya dia Bisa disita Dilelang oleh negara Dan nilainya dikelola untuk korban Aset-aset dari si pelaku ini Kayak Heri Paling juga satu rumah Biasanya pelaku-pelaku ini Tadi kan adalah Yang ekonomi menengah ke bawah Sehingga untuk mengharapkan Asetnya disita Untuk kepentingan korban Itu sangat tidak masuk di akal Paling tidak ada upaya itu Bang Jadi ada upaya untuk Nge-assess Untuk melihat Nge-listing artah-artanya Lalu kemudian Disinkronkan dengan Kebutuhan korban Nah itu aja yang juga Miss Dan ada catatan Mendasarnya juga Bang Kalau kita menerapkan Pidana mati Pidana yang paling tinggi Listing aset-aset itu Tidak bisa dilakukan Dalam sistem Karena kita sudah milih hukuman Tolong cerai Ibu tidak setuju Hukuman kebiri Karena Tolong singkat Karena apa? Karena pendekatan hukuman Tidak pernah efektif Untuk kebiri Banyak yang sudah membuktikan Karena menurut ibu Tidak efektif Oke Anda mengatakan Hukuman mati Tidak setuju Anda mengatakan Hukuman kebiri Tidak setuju Apakah memang si terdakwa ini Harus dikasih Lamborghini Keliling-keliling Di Jakarta Gimana sih Bu? Kalau saya pribadi Setiap hukuman itu Stellar map Dilihat dari kasus per kasus Si kasusnya Heri Dalam kasus Heri Dalam kasus Heri Dalam kasus Heri Sudah jelas faktanya Korban 13 Anak lahir 9 Menurut ibu pribadi Hukuman mati Dan kebiri Atau Atau Kalau dilihat dalam Kontrosi hukumnya Misalnya di pasal 67 itu Kalau dia pidana mati Dan pidana sumur hidup Maka dia tidak bisa Berbarengan dengan pidana lain Maka kita harus pilih Pidana perampasan kemerdekaan Nah di dalam konteks Adanya pidana perampasan kemerdekaan Dia bisa dibarengi Dengan pemulihan korban Misalnya asetnya disita Nah itu saya yang mau maksimalkan Saya mau fokusnya pada Pemulihan korban Hukuman kan Hukuman mati Pidana Pidana perampasan kemerdekaan Saya sudah bilang Jadi apa? Hukuman penjara sumur hidup? Penjara sumur hidup pun juga ada catatan Bahwa kalau ada pidana penjara sumur hidup Jadi ibu setuju Hukuman penjara sumur hidup? Pidana perampasan kemerdekaan Nanti untuk angkanya itu bisa Tarunnya gitu Artinya ibu setuju Hukuman penjara aja Itu aja Iya Dan dia harus diselaraskan Dengan pemulihan korban Karena dia ada aset pelaku Dan dia bisa pada saat 8 Oke terima kasih Ibu Livia Sekarang ini Apa yang Dilakukan oleh LPSK Untuk pemulihan para korban Yang sekarang ini Ada beberapa Program perlindungan kami Selain tadi yang Pemenuhan hak prosedural pendampingan Dan ini pemeriksaan saksinya Juga sudah selesai Yang kemudian Rehabilitasi medis Juga sempat Karena ada Satu yang pada saat Masuk menjadi terlindung kami Itu akan melahirkan Bang Akan melahirkan Waktu itu Jadi November sudah Sudah melahirkan Nah yang sekarang adalah Pemulihan psikologis memang Itu kami sudah Merujuk kepada Psikolog-psikolog Rujukan kami Di berbagai tempat Tergantung tempat tinggal Supaya anak-anak ini Juga Kemudian bisa dipulihkan Ini ya Mereka dapat dipulihkan Dan kemudian bisa Menata hidupnya kembali Karena yang penting disini adalah Masalah pemulihan tadi Disampaikan oleh Mbak Medina Bahwa Pemulihan korban ini Menjadi Perlu menjadi fokus kita juga Gitu Bagaimana caranya Supaya Tidak kemudian Menstigmatisasi Jadi Tindakan konkret LPSK Apa yang sekarang ini Ya itu merujuk Kepada para psikolog Untuk Pemulihan Para korban Jadi mereka bisa punya akses Untuk Pemulihan secara psikologis Itu yang pada saat ini Sedang Berjalan Dan kemudian Tentu saja Bekerjasama dengan UPTD setempat Yang memastikan bahwa Masalah pendidikan itu Mereka bisa kemudian Dapat akses dari Pendidikan Jadi memang ada kerjasama Bisa enggak Bisa enggak Kasus ini Waktu masih Masih heboh LPSK Seolah-olah sibuk Tapi 2-3 tahun lagi Lupa sendiri Tapi kan program perlindungannya Cuma 6 bulan Bang Kecuali Kemudian Ada permohonan Dari Keluarga-keluarga korban Karena kan ini kan masih Anak-anak Banyakannya Untuk Meminta supaya Kita memperpanjang Untuk Pemulihan psikologisnya Itu bisa kita Kita Teruskan Jadi program Anda Hanya sampai 6 bulan Program perlindungan Habis itu LPSK Tidak ada lagi urusan Sebentar Itu salah Yang tadi saya sampaikan Adalah program pertama Adalah 6 bulan Apabila ada permohonan Dari yang bersangkutan Atau dari Rekomendasi psikolog Bahwa ini masih membutuhkan Sesi-sesi Konseling berikutnya Itu bisa kami Perpanjang Oke Terima kasih Ibu Medina Siapa yang harus Bertanggung jawab Untuk pemulihan Kepada korban Apakah hanya LPSK Atau ada pelu lembaga lain Nah ini sebenarnya Yang didorong sama Rancangan undang-undang Tindak pidana kerasan seksual Karena fokus pemulihan Ini seringkali Dihabaikan dalam konteks Untuk melindungi hak korban Nah di dalam RU itu Diaturlah skemanya Siapa lembaga yang memenuhi Nah sebenarnya ini bukan Peran dari LPSK sendiri LPSK dalam konteks Hak prosedural Iya Tapi kalau kita lihat Dalam konteks pemulihan Kan ada jaminan sosial Jaminan kesehatan Jaminan pendidikan Yang harus diberikan kepada Dan saat ini Dia masih tercerai-berai Bang Jadi kayak di satu sisi Dia ditanggung jawab Oleh pemerintah daerah Tapi dalam konteks Pemenuhannya sendiri pun Juga masih banyak catatan Kan ada penganggaran Yang belum juga sempurna Dan lain sebagainya Nah tadi Bu Livia udah sempat Sampaikan gitu Bahwa ke depannya Perlu juga nih Didorong mekanisme Victim Fund Victim Fund itu adalah Dana yang didapat Oleh negara Dari penerimaan Bukan pajak Misalnya dari Sangsisasi denda Uang pengganti Yang diolah Oleh negara Untuk bisa diberikan Kepada korban Dalam konteks pemulihan Nah itu yang lagi Didorong oleh teman-teman Digerakan hak korban Termasuk juga Yang akan juga Diwacanakan Jadi Anda berpendapat Sangking parahnya Kekerasan seksual tersebut Dari pendapatan Pemda atau negara pun Harus disisihkan Untuk pemulihan Para korban ini Betul Karena kalau kita lihat Tadi Abang udah sampaikan Bahwa kadang Kalau kita lihat Banyak juga Sebagian besar pelaku Yang justru Secara harta Dia juga tidak punya Ruang untuk memberikan Ganti kerugian Maka adus ada Peran negara Menghadirkan mekanisme Yang lebih secure Misalnya juga bisa didorong Skema kompensasi Saat ini kompensasi Dibatasi untuk Tindak pidana terorisme Kedepannya Mungkin kita bisa dorong juga Buat kasus kekerasan seksual Bisa digunakan juga Untuk mekanisme kompensasi Nasdem Bagaimana pendapat Nasdem Untuk pemulihan ini Apa Wujud konkret Sebaiknya dilakukan Untuk pemulihan ini Masuk di akal Enggak harus disediakan Dana untuk itu Segala macam Ya itu masuk akal Menjadi tanggung jawab negara Jadi Untuk itulah Perlu kita dorong Disahkannya segera RUTPKS Karena disitu Diatur Apa namanya Bagaimana Recovery korban Bagaimana korban Bisa bangkit kembali Secara mental Secara psikis Dan dapat diterima Di masyarakat Dan melanjutkan hidupnya Begitu Bang Dan Itu rencana itu Masih sangat panjang Nah Syukur Alhamdulillah Tanggal 18 Januari yang lalu Tepatnya kemarin Itu RUTPKS Sudah kembali Masuk ke dalam Prolegnas 2022 Di DPR Dan hal ini juga Kita ketahui Bahwa belum lama ini Presiden Joko Widodo Mengeluarkan statement Agar mempercepat Agar Kementerian Hukum Dan HAM Dan KPPAI Berkoordinasi Dengan DPR Begitu ya Berkonsultasi Dan berkoordinasi Dengan DPR Untuk melakukan Percepatan Pengesahan Jadi samping parahnya Kekerasan seksual Terhadap anak Sampai harus perlu Ada dana Hutsum untuk itu Ya Itu menjadi tanggung jawab Negara Menjadi tanggung jawab Negara Kita ketahui Bahwa Kebanyakan Kebanyakan pelaku Kekerasan seksual Ini juga dari Kelompok orang yang Tidak mampu Begitu ya Oke Kita istirahat dulu Sesudah Jeda berikut ini Terima kasih